Intro 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya dan saya Iqbal Benda buku Di season kali ini Tadi akan membenda buku The Secret of Habib Dasarnya pengaruh kebiasaan dalam hidup dan karir adalah Kita memaksingin bab dua Dari bahas bab satu sama season kemarin Jadi bab dua itu Merubah kebiasaan Adapetnya kayak gini, jika ini sukses maka Tidak ada pilihan banyak kita Selain membutuhkan kebiasaan sukses Ini kebiasaan-kebiasaan yang bisa membawa kita pada Kesuksesan Nah, menurutkan Iqbal ini kan Kebiasaan itu seperti apa? Kebiasaan yang positif Coba cek sama teman-teman dari saya Di Gacara atau saya bisa belajar Oke, saya Iqbal selalu 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 di Gacara di Masa Oke, sebetulnya Cara-cara di Gacara dari saat Melampaui Dari Tampasar Dari tadi yang diirikan sama Ibu Cici Tentang kebiasaan-kebiasaan Nah, kebiasaan itu ada dua lagi Yang pertama kebiasaan positif dan negatif Nah, saya jelaskan dulu yang negatifnya Negatif itu Seperti kaya Kita malas olahraga Terus juga Terlambat makin Pergi kerja Atau mungkin Kebiasaan-kebiasaan yang negatif Sedangkan yang positif itu Kayak Tentang kebiasaan Tentang kebiasaan Tentang kebiasaan Nah, di sini Kebiasaan negatif itu Kayaknya lebih gampang Karena kenapa? Nah, kas Ini memberikan kita Langsung Ada di situ Dampaknya Seperti kaya Kalau kita menerima kerjaan Kita harus lalu santai Ada yang mana di situ Kalau misalnya Tentang kebiasaan Tentang kebiasaan Lalu santai Makanya itu Di situ Kebiasaan positif ini Kita harus Sering lakukan Memang Belum kita dapat berusaha Tapi Bisa kita Nah Seperti kaya Berolahraga Memang Kita sangat penting Semua Tapi Kita sehat Bukan Bisa kebiasaan Bisa kebiasaan Bisa kebiasaan Dalam kerja Nah, gitu Jadi, makanya di sini Saya mau Apa namanya Saya mau untuk Kita bisa Melakukan hal positif Dengan Jujuan Kesuksesan Misalnya apa yang kita lakukan Apa yang kita inginkan Harus Selalu ada Goalnya Kesuksesan Kesuksesan terbanyak Kayak Misalnya kita Membik jiwa yang kuat 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 Itu sih Kalau dari saya Sebenarnya Itu Ada kebiasaan Itu ada kebiasaan Positif dan negatif Ada dua ya Jadi Positif yang negatif ini Memang kita saat ini Kita enak merasakan Dua dampaknya Setahun Langsung ada Jadi kita Merasa kayak Jangan sekali Melakukan hal-hal tersebut Padahal Ternyata Kedepannya itu Akan berdampak bur Kehidupannya kita Kalau Kediasaan yang tadi Oyang positif Memang saat ini Ada sesuai Memang dampaknya Tidak kita rasakan sekarang Tapi untuk kedepannya Jangan teranggung Bisa kita rasakan Dan Saya mau bertanya sama Mas Impar Cara melawan Atau bagaimana Bisa merubah kebiasaan buruk Nah Kalau itu Sebenarnya Harus ke action Contoh saya Saya di luar ini Kami mau Berjuang Oh Kerasa 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 Haruskah Tanami Haruskah 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 Ada paksaan Paksa diri Haruskah Sebenarnya Mas Kalau di situ Tidak Tidak Jadi Kebiasaan yang positif Memang itu harus kita Paksakan Ada orang bilang Eh nanti keinginan Kayak misalnya Soalnya Nanti keinginan Jadi kalau tidak ada keinginan Kemudian memaksakan Bapaknya Justru Harus dipaksakan Maksudnya kita Melanggar ke situ Mas kita lakukan Itu yang Kita lakukan Nah seperti itu Untuk Maksudnya 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 Ada satu lagi pertanyaan dari saya Apakah kebiasaan itu Apakah Sirka Sirka Atau Teman-teman kita Mengaruhi kebiasaannya kita Maksudnya Ya pasti Ada dampak Dari itu Apalagi kalau misalnya Ini bekerjaan Ada yang di sana Yang terlambat Terus juga Dia tidak Misalnya Maksudnya 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 Kita Ini datang Cepat Ada rasa Ini Jadi Itu sih Tergantung dari kita Cuma memang Dampaknya Iya Ada pengalunya Jadi Jadi kalau kita semangat sirupnya Agak buruknya Maksudnya Suka minum Terus Yang ini Yang ini Maksudnya Bergaul sama Mereka Dengan kebiasaan Suka Gadan Karena ini Memang Karena memang Ada rasa Yang ini Mereka 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 Ada Tapi Kita tidak tahu Mereka Mereka Itu Itu sih Dan saya untuk Berlembung Oke Ca Aku bantu untuk menentikan Kebiasaan buruk dan sejangan pernah memulainya Ya Disini ada juga CEO Kandungan Berat Sobrup Mengatakan Mengatakan Orang-orang yang Si 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 Dia bilang seperti ini Orang-orang yang sukses adalah Mereka memiliki kebiasaan kerja yang Tengah kepada Kesuksesan Ya Betul Orang yang sukses Setelah-telah beratang-telah Dan selalu memiliki kebiasaan Dan Jika anda ingin menjadi salah satu Lebihannya Pastikan anda memiliki kebiasaan kerja yang Tengah pada kesuksesan Jadi Kalau kita mau Sukses Maka Kembalilah dengan hal yang baru Dan jika Jika ingin Cara kita menemukan kebiasaan buruk Ada jawabannya Kemulainya Sekian dari saya dan Ma Sifat Terima kasih untuk berlaku buah yang ingin Semoga bermanfaat untuk kita berdua Semoga bermanfaat Semoga kita selalu Semoga kita selalu mengubahkan diri Semoga kita selalu proaktif Dalam hal apapun Semoga kita bisa bekerja sama-sama Sekarang sendiri Semoga juga kita bisa selalu Apa namanya Berfikir benar bersama Amin Oke Seperti itu bisa dapat Victorinya Semua ini Oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah